Hai 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 Silahkan masuk Hai 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 Sekarang kita ada di Gimana? Banjoji Hai 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 selamat menikmati hai teman-teman semua pada kesempatan kali ini kami akan memancarai seorang narasumber yang cocok banget nih buat kita tanya-tanya tentang zin siapa dia ini dia ya nama saya ageng saya kuliah di sasra indonesia 4 terus tahun 2005 terus saya sempat bekerja di pusat budaya perancis kalau nggak disebut IV sekarang kerja di IV selama 6 tahun masih desain grafik designer terus saya kerja juga di ripple magazine tahun 2006 sampai utama selama 6 tahun juga terus saya jadi pernah jadi fashion photographer di fireball selama 6 tahun juga sekarang saya punya usaha sendiri di toko ini ya jadi ini saya lagi apa bikin sebuah media disini berbentuknya media ini berbentuknya toko toko itu mewadahi mewadahi zin maker dan menjembatani antara zin maker dengan penikmat zinnya seperti toko hanyalah sebagai jembatan aja ada maker zin makernya ada penikmatnya ada pembelinya nah toko ini hanya untuk menjembatani biar orang-orang bisa dapat selain mereka belajar online tapi mereka bisa melihat langsung bisa melihat langsung bisa membaca bisa melihat langsung disini yang zin itu pada dasarnya adalah sebuah media self-publishing jadi zin itu media publishing self-publishing jadi medianya nanti turunan medianya bisa dalam bentuk apapun ya dalam bentuk kertas, t-shirt atau misalnya teme merchandising yang lain-lain ya seperti poster, postcard, terus pins, stickers nah itu juga termasuk salah satu sub-media dari self-publishing jadi tidak terikat oleh medium kertas doang bahkan desert pun itu akan menjadi sebuah media self-publishing kalau mengenal kata zinnya ya mengenal kata zinnya terus datang dari teman-teman gitu dari tempat pergaulan itu tahun awal awal akhir 90-an dan awal 2000-an saya udah denger itu namanya zin orang-orang menyebut zin walaupun pada dasarnya itu di kita, kultur di kita kebanyakan mereka membuat sebuah medium seperti itu namanya bukan zin namanya misalnya tem bulletin kalau enggak jurnal kalau enggak majalah doang gitu kalau enggak magazine gitu ada di kampus-kampus biasanya atau enggak di sivitas-sivitas komunitas mereka ngeluarin bulletin ngeluarin jurnal atau apa itu itu juga salah satu media self-publishing cuma beda penamaan doang di kita disebutnya bulletin atau jurnal tapi ketika datangnya nama zin dari luar gitu ya dari barat gitu ya yang pasti nah maka kita juga beberapa beberapa kelompok di kita itu menyebutnya zin mereka menyebut buatan mereka itu karyanya seperti itu zin namanya jadi sebetulnya secara perilaku secara perilaku di kita juga udah ada zin dari zaman dulu udah ada karena udah ada bulletin gitu di sivitas-sivitas kampus di komunitas komunitas itu udah ada cuman zinnya datangnya belakangan nama zinnya doang datangnya belakangan ya saya pertama kali didanggar itu ya akhir 90-an awal 2000-an ya saya tertarik terutama karena emang zin jadi kayak media yang nggak pernah mati ya terus kedua salah satu media yang paling ampuh gitu dari zaman dulu sampai sekarang gimana hakikatnya karnazin itu adalah bagaimana mewujudkan mewujudkan atau menumpahkan kreativitas baik itu gagasan atau misalnya ide ke dalam sebuah media itu aja tanpa ada tanpa ada yang mengekang tanpa ada batasan dan tanpa ada aturan main yang seperti ada pada media-media masa yang lainnya kalau misalnya di media masa seperti kayak surat kabar yang umum kalau nggak penerbitan-penerbitan umum itu udah jelas ya patternnya seperti itu surat kabar seperti itu tulisannya bentuk-tulisan bentuk apapun juga karya yang dimuat itu akan selalu ada dalam batasan tapi di zin kita bisa membuatnya siapapun bisa membuatnya dengan sebebas mungkin dan pola pendistribusiannya itu biar jelas pola pendistribusian zin sendiri akan sangat bebas dan sangat apa namanya ee lubos ya pola pendistribusian zin itu dari tangan ke tangan dari door to door dari komunitas ke komunitas sangat underground terus kemudian ee sepolanis gitu ini bisa tersebar bisa dalam satu kota di satu provinsi bahkan seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia dan itu siapapun orang bisa mengakses itu dan saya rasa ini ee nggak ada dalam media media-media masal yang umum nggak ada gitu seperti ini ya kalau kita ngomongin tren ya ee jadi kita punya banyak tren sebetulnya kalau ngomongin trennya zin kita punya banyak tren misalnya tren di zin di sivitas sastra ya prosa dan puisi itu punya tren sendiri terus ee di di anak-anak yang lain misalnya seni seni rupa dia punya punya aktivitas pembuatan zin kan ada bulletin jurnal yang hubungannya dengan seni rupa dan mereka punya tren sendiri terus di musik sendiri sama di musik sendiri kan di akhir tahun 90-an ee yang kita tahu ujung berung rebels itu ya ada ada di gembel gitu ya terus salah satu orangnya salah satunya yang membawa tren sendiri gitu zin ee musik itu seperti apa gitu di di bandung khususnya nah kalau saya lihat tren-tren itu ee sebetulnya dulu mainnya masing-masing jadi kalau yang di sastra di sastra asik sendiri di musik tapi pada saat ee era facebook masuk tahun 96-97 kemudian twitter masuk di tahun 2008-2009 kemudian instagram menyusul masuk di tahun 2010 ee tren itu jadi kayak ee tren-tren yang yang masing-masing itu akhirnya jadi tren bareng-bareng jadi jadi bersatu dalam satu titik itu hashtag iya semuanya ada di hashtag semuanya bisa ketahuan gitu karena masing-tren itu sebetulnya ee yang bisa yang bisa ngegabungin ee sub-tren itu pada akhirnya dalam jadi kesatuan ini loh tren-nya zin ee zaman sekarang itu ya salah satu pendukungnya itu adanya sosial media kemudian adanya faktor hashtag kemudian orang bisa berkumpul dalam satu hashtag itu dan orang bisa saling melihat satu sama lain ya oh ternyata yang dari anak-anak seni ngelihat zin musik kok kayak gini ya anak musik juga sama oh ternyata di luar di luar musik ada juga zin ada zin-zin yang dari sastra loh kayak isinya prosa, puisi misalnya ada naskah-naskah drama nah seperti itu trennya yang terjadi terus kemudian ee tren itu ngebangkitin ee kalau misalnya pola-pola distribusi yang asalnya dari orang-orang itu jadi big jadi kayak Bandung sendiri punya organizer kayak Bandung Zinfest dia punya festival yang ee rutin diadakan gitu nah itu juga salah satu tren Bandung Festival iya Bandung Bandung Zinfestival itu adalah sebuah ya organisasi non profit ya yang bisa ngegabungin semuanya karena semua orang bisa cair dalam satu tempat semua kalangan jadi mulai ee yang suka zin sastra yang suka zin musik yang suka zin fotografi yang suka zin ilustrator ilustrasi gitu ya semuanya berkumpul disana hmm dan bukan saja pembuatnya yang berkumpul tapi penikmatnya juga ikut berkumpul disana ikut menikmati ee jadi gini ngomongin yang tadi apa namanya ee penikmat ya hmm kalau sekarang semua kalangan ada dari mulai SMP SMA bahkan anak SD ee sampai aki-aki kakek-kakek gitu ada ada terus ee tadi ngomongin tentang apa lah bagaimana mereka meraih meraih ininya ya apa namanya ee ee pembacanya pembacanya yang jelas ee zin itu jelas-jelas ee bagaimana makersnya menentukan dan menentukan masanya sendiri di dia harus ngebikin ngebikin pasar sendiri dia akan berjuang mati-matian gitu gimana caranya ide-nya ee bisa dibaca orang dengan cara apapun kalau dulu sebelum ada sebelum ada ee era internet jadi orang membuat ini membuat di sini-sini ee mereka jelas ee bagaimana ngedistribusi kaini semua gitu ya cuman ya cuman fotokopian-fotokopian doang ee mereka rajin pertama kalau emang lagi main ya kalau lagi main nih ke rumah temennya atau misalnya ke kampus kalau gak main ke komunitas kalau gak main ke tempat-tempat musik ke tempat gigs mereka akan membawa ini dan menyebarkannya karena satu-satunya cara harus ketemu orang ketemu orang terus mereka bisa membagikannya secara gratis atau menjualnya dengan harga murah sangat murah itu satu-satunya cara jaman dahulu nah tapi dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ya jelas semuanya dengan hashtag lagi-lagi dengan hashtag orang bisa langsung dapetin apa yang mereka mau dan mereka bermain dengan hashtag bagaimana mereka bikin akun sendiri buat karya hazinnya terus mereka menjualnya disana secara online terus mereka membuat pasarnya sendiri di dan pasarnya lebih ini ya sekarang lebih liar jadi gak bukan saja antar kota doang tapi udah internasional oke oke seperti yang jawaban yang tadi saya udah pernah obrol-rolin ya jadi emang toko ini adalah sebagai jembatan doang antara makers sama penikmati kedua Bandung sendiri punya organiser sendiri Bandung ZInnFest yang punya pola yang udah rapih mereka punya event tahunan bagaimana mempertemukan makers dengan penikmatnya di festival itu terus kemudian Bandung Zinfest punya club zin juga dan punya perpustakaan zin mereka punya lebih dari 3.000 lebih zin yang diperpustakaannya itu adalah perpustakaan zin terbesar satu-satunya di Bandung mereka yang punya Bandung Zinfest club zin Bandung mereka punya perpustakaan yang jadi kalau misalnya saya disini membuka toko sebetulnya cuma menutupi kekurangan aja sih menutupi kekurangan oh di Bandung ya gak ada apa nih event organisernya udah ada terus perpustakannya udah ada makersnya udah ada penikmannya udah ada tapi gimana nih caranya maka orang mau beli zin setahun sekali gitu kalau pas festival doang terus ketemu gitu terus maka orang cuma ketergantungan sama online store gitu dimana lagi orang kalau misalnya di luar itu ingin mendapatkan zin makanya saya bikin toko ini itu jelas jelas saya cuma jadi jembatan aja jembatan aja buat makers sama si penikmat zin buat makanya disini saya banyak ya udah 2 bulan setengah toko buka terus ini tuh udah sekitar 32 makers ada yang cuma mengingin 1 jenuh doang ada yang 2 ada yang 3 ada yang 5 ada yang 10 dan ini ternyata mungkin hanya cuma berapa persen gitu hanya berapa persen makers yang menitipkan zinnya untuk dijual disini mungkin ada lagi yang belum tahu atau memang tidak tidak berniat untuk menjualnya disini itu wajar-wajar aja hampir setiap organizer di tiap kota pasti punya persusterannya dan mereka punya zin yang banyak banget yang terjumlahnya dibuat pasti karena ya saya sendiri saya sendiri termasuk sama yang di rumah itu ada banyak ratusan gitu yang saya bawa-bawa cuma bawa aja saya itu udah banyak banget gitu apalagi yang di perusahaan tiap kota itu itu kebayangannya menampung berapa ribu makers gitu dan menyebutnya ada yang fotokopian ada yang macem-macem gitu ya yang udah dicetak yang udah dicetak yang udah diprinting dan gitu yang terpenting itu dari berbagai zaman dari tahun 90-an sampai sekarang dan itu menjadi sejarah tersendiri ya jadi ya di diubang data tersendiri buat mereka karena di kota saya rasa akan punya ciri khas sendiri ya mungkin ada mungkin di setiap perpustakaan ada yang menyimpan dari kota lain zin-zin dari kota lain tapi saya rasa tiap kota pasti punya ciri khas di Jogja kebanyakannya pasti zin-zin dari kota Jogja dan itu punya ini sendiri ya punya sejarah tersendiri dan punya kategorinya maksudnya kategori art kategori musik kategori perosa puisi dan itu punya ini sendiri ya pembergian berarti di setiap kota tuh pasti ada perpustakaan jangka masing-masing ya kalau di Bandung di jalan dimana boleh? Antapani Antapani oke nanti kita lihat deh Zinbaker sendiri ada yang emang ini ada yang emang dia hobi doang dia membuat ini cuma hobi doang ada yang hobinya agak gila dikit ada yang emang kehidupannya kehidupannya dari sini dan itu emang saya malumi emang seperti itu jadi emang ada yang cuma hobi doang kayak ini ada Zinb tapi bentuknya cardboard ini permainan apa permainan kartu gitu dan ini yang pasti ini lokal ya ini permainannya dibikin sendiri aturannya rulesnya dibikin sendiri dia cetak sendiri tapi dia cuma hobi doang kehidupan aslinya dia mendapatkan nafkah dari dunia yang lain tapi dia punya hobi kayak gini ada yang seperti ini ada juga yang memang orang yang benar-benar hidup dari dari sini dari Zinb dia cari makan dari Zinb semuanya dari Zinb ada yang seperti itu jadi emm itu juga mempengaruhi bagaimana orang-orang bekerja terus gimana orang-orang berkarya terus gimana orang-orang yang makersnya ngejual Zinb ini tapi kalau saya melihat bagaimana Zinb bekerja itu karena selalu dinamis selalu berubah-ubah orang itu selalu membuat yang baru lagi yang baru lagi bahkan gak pernah kita pikirkan kita pikirin ternyata orang ada yang buat seperti ini artinya itu gak gak ada gak ada gak ada aturan khususus karena kalau kita membuat aturan juga berjumlah misalnya konten harus dibatasi gak boleh sara atau misalnya gak boleh berbawa politik itu gak itu gak akan bisa karena Zinb itu balik lagi adalah sebuah media self-publishing yang isinya itu bener-bener ya memperbekahkan diri mencurahkan semua perasaan pikiran dalam sebuah media jadi kita bakalan ketemu sama yang namanya banyak yang namanya ngedobrak aturan itu udah jelas mantap berarti gak ada aturan khusus yang gak ada kan gender ya gak bisa kita kira-kira juga sebagai ini gak bisa bikin aturan gak bisa bikin aturan harus seperti apa gitu kategorinya yang penting aturan penulisannya baik dan bagus dan ada fontan yang menarik mungkin kayak gini gak ada juga gak ada juga gak ada juga karena saya rasa saya kasih contoh ya saya kasih contoh nih ini satu contoh ini dua contoh ini kebetulan kan dari Kapolus Ilmu dan Bodaya jadi beritakan dengan sastra ya saya kasih contoh ya ketika saya kuliah di sastra itu bikin bulletin misalnya bulletin tentang sastra itu pengaruh pengaruh teori pengaruh teori pengaruh tulisan-tulisan yang masuk ke ke kampus melalui surat kabar melalui buku-buku itu pasti berpengaruh jadi ketika kita bikin bikin sebuah bulletin atau kita bikin sebuah karya itu pasti dipengaruhi oleh itu atau diganjal oleh itu aduh ini kayaknya kuisinya kurang keren aduh ini kayaknya gak kayak siapa aduh ini kayaknya kurang sastra deh jadi orang lebih sulit melakukan eksplorasi di sana karena diganjal oleh satu oleh hegemony sudah terlalu banyak apa ya kayak kayak pattern kalau orang misalnya itu yang keren yang kayak gini loh seperti itu nah terus sementara di dalam di dalam kampus pada saat itu sibuk dengan itu ternyata ada juga kan simpitas-sivitas penikmah pembuat makers zin yang berburu sastra tapi di luas sipitas kapus dan mereka dengan seenaknya tidak tidak terbebali oleh yang keren yang kayak gini loh yang ini gak boleh nih ini ini kayaknya kurang sastra mereka gak ngelikirin itu mereka asik bermain aja dan saya juga menemukan lagi di tahun ya setelah 20 tahun lewat ternyata saya masih menemukan yang seperti itu banyak justru sekarang orang berkarya puisi tanpa tanpa beban gitu ya mereka menggabungannya dengan fotografi dengan ilustrasi seperti ini puisinya dari teti tuh 3 menit yang mana ilustrasi puisi-puisinya dan saya ini sangat merdeka banget tidak ada hoidomoni yang gak ada dosen yang atau gak ada seniman yang terlalu mengikat dia kebanyakan kebanyakan bagus sekali jadi emang zin ini sebuah media yang kayak gitu tadi disebutkan apa self-publish self-publish ini kemudian sangat terbebas dari aturan-aturan kemudian gak ada pattern gak ada jadi sulit sulit sekali diterta ya hasilnya akan seperti apa kalau pembuatan itu jelas-jelas sekarang tidak ada hambatan kayaknya karena digital print sangat murah fotokopi juga sangat murah sangat mudah didapatkan terus akses juga sangat cepat jadi kayak kayak untuk produksi itu gak ada dari mulai fotokopian sampai dengan digital print sampai offset itu kayaknya zaman sekarang gak ada hambatan kalau dulu benar-benar harus di offset gak ada kalau mau nyetak cuma 2 buku aja gak bisa dulu pasti harus 100 buku karena offset gak bisa digital print kalau sekarang udah bisa digital print ke tempat print print dong 2 eksemplar udah beres saya punya zini 2 eksemplar mau dibagiin nih ke teman sekelas udah beres kalau zaman dulu benar-benar harus minimal 100-500 eksemplar ya itu itu membagi ya secara postproduksi jadi kualitas juga sama sekarang lebih laik dari zaman dulu ya jadi makers itu mau bikin kayak gimana gitu ya visualnya seperti apa jenis kertasnya seperti apa gak ada hambatan karena sekarang udah solusinya satu manfaatkan aja manfaatkan aja sekarang kemudahan kemudahan yang sangat hebat lah karena zaman dulu benar-benar ya ini zaman saya di sastra ini ini zaman saya di sastra saya bikin zin cuman fotokopian aja kayak gini saya cuma punya beberapa puisi gitu sama manifestasi di fotokopi terus punya di eh berapa 10 ribu udah fotokopi 10 ribu terus mau dibagiin ke kelas orang siapa aja random bikin zin terus ini punya teman saya cuman zinnya cuman gini doang dia ngeluarin dia dia ngeluarin kayak single lagu dia bikin lagu terus terus lagu saya pengen 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 didengerti sama orang terus dia bikin zin tentang lagu dia kayak gini terus dia fotokopi terus disebar-sebar punya ammarhum ya ini ammarhum ini sahabatnya Anghimung juga nih Norvan bikin super kondom komik super kondom ada yang udah pernah denger dari tanki mana jadi dulu ya Kak sejujurnya dengan saya di sasara Indonesia dia bikin komik super kondom dulu juga di fotokopi gitu dia fotokopi dia publish sendiri dia jual dari kelas ke kelas kalau dia naik kemana ya seperti itu jadi saya rasa sekarang sekarang kalau misalnya mau ngomongin solusi eh mau ngomongin sekarang udah gak ada habatan udah gak ada habatan sekarang mudah banget tinggal ke Angkisat Putra atau ke tempat print dimanapun juga bahkan kalau misalnya ngomongin jadinawar pasti banyak tepang print kan sekarang iya gampang lah gampang dan murah Jadi ya untuk yang sekarang ma Nikmatin aja Karena semuanya udah ada Social media udah ada Tempat produksi udah ada Terus Apa sih namanya Source juga udah banyak Kalau kita butuh apa-apa Dampang lah Mantap Sejarahnya Itu sejarahnya panjang banget kan Dari mulai mereka tidak menyebutnya Sebagai zin Hingga mereka sekarang banyak menyebutnya Sebagai zin Tapi sejarah itu sebetulnya Terutama yang di musik Mereka Lebih dulu menyebutnya dengan Nama zin Yang di musik Yang di musik itu lebih awal Mereka menyebutnya dengan zin Jadi zin itu datangnya dari Scene musik Mereka menyebutnya zin Nah itu Sejarahnya Sangat berpengaruh Terhadap generasi Musik Hingga sekarang Karena Kalau gak ada zin Pada saat itu gak ada orang Membuat zin Di Di scene musik misalnya Saya gak tau Kondisi musik Dinamika Musik Bandung itu seperti apa Karena itu Sangat berpengaruh Bukan saja berpengaruh Di Di bidang Eh di Daerah Kreatifitasnya aja Tapi bener-bener Bagaimana Attitude Attitude itu Dibangun Routes banget Routes dan cool Pisan Gitu kalau bahasa Jadi Sejarah Zin Di Scene musik Saya Rasa Sudah berhasil Sudah berhasil Banyak Ngasih inspirasi Ngasih Masukan Secara Pola pikir Terus bagaimana Musik itu Bekerja Dan Bukan cuma Melulu musik Ternyata Tapi banyak hal Yang di Yang di Share Orai Zini K 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 Terima kasih telah menonton!